Halo teman-teman, selamat datang dari grup 2 mata kuliah kesehatan kerja Kelompok 2 terdiri dari M. Raksanggani, Namira Adha, Nafiri Agustiani, dan Syafika Roharia Pada video kali ini, kami akan membahas Kasus bahaya kesehatan di pengemboran minyak kelepas pantai Berikut hasil diskusi dari kasus yang kami ambil Selanjutnya, kita masuk ke poin diskusi yang pertama Yaitu analisis 5W1H Yang terdiri dari What, Where, When, Who, Why, dan How Yang pertama ialah what Berarti, apa yang terjadi pada kristian tersebut? Yang terjadi ialah Masalah kenaikan berat badan Jika obesitas yang dialami oleh para pekerja Selanjutnya adalah where Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi pada area kerja instalasi laut utara Selanjutnya ialah what, yang berarti kapan peristiwa tersebut terjadi? Telah dilakukan pengamatan kepada para pekerja sepanjang tahun 2014 Lalu ada who, yang berarti siapa yang terlibat atau menjadi korban pada peristiwa tersebut? Jawabannya ialah para pekerja atau personel lepas pantai Selanjutnya ialah why, yang berarti mengapa peristiwa ini dapat terjadi? Peristiwa ini dapat terjadi diakibatkan oleh tekanan secara fisik dan mental yang dialami para pekerja Akibat situasi maupun kondisi pada lingkungan kerja maupun saat bekerja Selanjutnya analisis yang terakhir ialah how, yang berarti bagaimana peristiwa ini dapat terjadi? Penambahan berat badan yang berlebihan hingga obesitas yang dialami para personel atau pekerja lepas pantai Dikarenakan dengan berbagai hal seperti Tekanan fisik dan mental yang dialami pekerja Lingkungan kerja yang menuntut secara psikologis dengan risiko celaka yang tinggi Aturan keamanan yang disusun dengan ketat Serta waktu kerja selama 12 jam Dengan pembagian sif untuk turun ke lepas pantai dalam rentang 14 hari Yang mana mengharuskan pekerja untuk berpisah bahkan jauh dari keluarga Selanjutnya identifikasi bahaya dan manajemen risiko Menurut Robert Patterson, selaku Direktur Kesehatan dan Keselamatan Oil and Gas di UK Mengamukakan bahwasannya terdapat beberapa bahaya kesehatan yang ada di lingkungan pengoboran lepas pantai atau offshore Antara lain ialah kesehatan mental dan obesitas Bahaya kesehatan mental dapat terjadi karena para pekerja dituntut untuk bekerja di lingkungan yang dapat dikatakan tidak wajar Selain itu, aturan keamanan yang sangat ketat dan juga jam kerja yang dapat mencapai 12 jam Bahkan umumnya berlangsung selama 14 hari berturut-turut Yang menyebabkan para pekerja tidak dapat bertemu dengan keluarga dan saudara dalam waktu yang cukup lama Selanjutnya terdapat bahaya obesitas Obesitas merupakan dampak dari stres yang dialami oleh para pekerja tersebut Selain itu, lingkungan kerja yang tidak terlalu luas dan juga terbatas membuat para pekerja kurang melakukan aktivitas fisik Hal tersebut sangat berbanding lurus dengan pertambahan berat badan tersebut Pertambahan berat badan akan diperparah oleh penyakit kemorbid yang diterita oleh para pekerja Dan akhirnya menyebabkan risiko kesehatan di lepas pantai lebih besar dibandingkan risiko kesilakannya Selanjutnya terdapat manajemen risiko Manajemen risiko dapat dilakukan oleh berbagai upaya Yang pertama ialah peningkatan oleh kita perusahaan kepada karyawan demi memingkatkan persadaran para pekerja untuk melakukan gaya hidup sehat dan seimbang Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti kegiatan promosi kesehatan akan bahayanya risiko obesitas Atau bahkan penyelanggaran kompetisi berharga untuk para pekerja menurunkan berat badan Selanjutnya meminimalisir tingkat setelah pekerja agar tidak berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya Ialah dengan mengadakan konseling juga hiburan-hiburan yang memungkinkan yang dapat diikuti oleh para pekerja option Lalu yang tertentu ialah komunikasi yang baik antara pihak perusahaan dengan pekerja Jangan begitu, masalah-masalah yang dirasakan oleh pekerja dapat diketahui oleh perusahaan dan dapat dikelola sedini mungkin agar tidak menimbulkan risiko yang besar Selanjutnya ada konsep penjagaan penyakit obesitas di lingkungan option Perlu adanya perbaikan budaya kerja yang meliputi fit to work Pengalasan fitness, list, MCU, monitoring pekerjaan si ketinggi, program health campaign, serta ketersediaan dokter perusahaan Medical emergency response and preparedness yang meliputi ketersediaan first aider bagi kontraktor secara proporsional latihan penyegaran first aider agar lebih percaya diri dalam merespon kondisi emergency Melaksanakan wellness program yang meliputi promosi kesehatan mental health campaign, program nutrisi sehat, program aktivitas fisik, stress management, smoking cessation, serta monitoring populasi dengan risiko Penyakit jantung dan pembuli Selanjutnya melakukan pengorganisasian pekerjaan yang meliputi memperbaiki sistem kerja dengan memperbaiki SOP khusus di daerah area offshore facilities Meletakkan personal khusus untuk verifikasi seluruh dokumen kerja Melakukan sosialisasi kepada supervisor untuk peningkatan pengalaman pekerjaan Dan melakukan assessment tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pekerja Melakukan perbaikan ilmuwan kerja yang meliputi memperlakukan pekerja dengan semestinya Dengan bekerja setelah batas waktu yang sudah diatur yaitu 8 jam per hari dan 40 jam per minggu Serta memberikan beban kerja yang sesuai dengan kapasitas pekerja Memperhatikan asupan gizi para pekerja untuk meninggalkan obesitas Dan menyediakan dokter perusahaan untuk menangani masalah kesehatan mental para pekerja agar terhindar dari stres Selanjutnya ialah rekomendasi berdasarkan hierarchy of control Eliminasi yang dapat dilakukan dikarenakan sifat dan lokasi pekerjaan Substitusi menggunakan otomasi dalam mesin-mesin pengobaran minyak di tambang-tambang Yang dioperasikan oleh pekerja dari ruangan yang terisolasi dari bahaya Salah satu jenuhnya adalah air ride yang telah dikembangkan oleh Nabor Sebuah perusahaan pertambangan yang berbasis di Texas Yang berguna untuk tubular handling sistem Walaupun teknologi ini masih dikembangkan untuk pertambangan dari darat Sedang dikembangkan untuk pertambangan offshore Engineering Control Usaha engineering control yang paling dipragotaskan adalah untuk mengatasi masalah ergonomi Dikarenakan para pekerja sering melakukan pekerjaan dengan gerakan yang mengulang dan repetitif Serta dalam posisi yang tidak ergonomis Salah satu contoh engineering control yang telah diimplementasikan adalah Adanya sebuah unit handling untuk karung-karung berat dengan unit ini Pekerja tidak perlu lagi mengangkat karung dari tanah Tetapi cukup untuk mendorong kepada unit Lalu mengoperasikannya Karung pun akan dinaikkan ke atas sesuai dengan tinggi yang ergonomis Salah pekerja dapat melakukan pekerja dari situ Contoh lainnya adalah menggunakan power strips yang telah di otomasi Kedua teknologi ini telah diimplementasikan oleh National Oil World Bar Administrasi Control Island menyarankan untuk menempatkan tanda-tanda keselamatan Di berbagai macam daerah dari oil rig Seperti daerah sekitar mesin berat, daerah sekitar scaffolding Dan daerah yang terpajang oleh bahaya lingkungan United Kingdom pun menambahkan Dagi dengan menetapkan bahwa tanda-tanda keselamatan ini Harus dapat mudah dimengerti dan juga dapat dilihat dalam keadaan minim penerangan Penggunaan APD Penggunaan APD yang telah diserkan oleh Island yang juga ditetapkan oleh Fosha Pada para pekerja tambangan, penggunaan kecamatan Seperti penggunaan kecamatan keselamatan, salu tangan yang khusus Dan baju pelindung khusus Diperlukan jika beraktivitas di sekitar oil rig Dan saat mengoperasikan mesin berat lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!